Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini di Peti Kelam Obulan. Kemelut rumah tangga yang melanda penyanyi Datuk Endi Lala dan istri Datin Fatimah Fasarman turut dipertetakkan sehingga hari ini. Malah orang ramai masih tertanya mengenai status hubungan pasangan itu selepas Fauzia bertindak mendedakan wajah seorang wanita bernama Siti Munira Abdul Ghani yang dipercayai penyundol di dalam perkawinannya. Susulan pendedahan itu Fasar dilihat sering berkongsi mengenai luhan isi hatinya yang seakan kecewa dan sedih di laman IG miliknya. Terbaru ibu kepada empat cahaya mata itu berkata, sesiapa sahaja yang bertemu dengannya ketika berada di luar, dia menasihati agar mereka tidak menunjukkan reaksi wajah yang sedih. Ini karena dia akan mengalirkan air mata seandainya melihat wajah orang di sekelilingnya tidak ceria. Pada keluarga, sahabat-sahabat dan sesiapa di luar sana yang menganalikan saya kalau terjumpa, tolong jangan buat muka sedih kalau saya nampak muka sedih, kalian saya akan nangis. Sedangkan saya senyuman paling manis, saya akan senyum pada anda. Hauzia berkongsi perkara itu menerusi satu hantaran di IG miliknya pada Kamis. Terdahulu kecoh apabila ibu kepada penyanyi pepuluh Sela Amsa itu dilihat hadir ke mahkamah dipercayai bagi menfailkan perceraian. Bagaimanapun hal itu dinafikan oleh anak bongsunya Sada Amsa. Sebelum ini, NG Lala dikaitkan dengan dakwaan, kononnya sudah mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita lain, dan difahamkan wanita tersebut merupakan rakan kepada Sela semasa di bangku sekolah. Sekian info hari ini dari Obulan.